Halo guys selamat datang di channel ini di video kali ini adalah salah satu request dari subscriber yaitu kita akan di video ini membuat teleport ya kita jadi mungkin saya akan buat dua jenis kita teleport pakai pintu ya kayak gini bisa pintu bisa cuman nginjek part atau apa aja intinya nanti nanti dia bakal ada event touch gitu ya event touch ke situ nanti dia bakal pindah ke game lain atau ke game anda sendiri atau intinya ke game apa aja lah ya lalu satu lagi nanti kita akan bikin jiwanya di sini dan bikin jiwanya untuk teleport to other game gitu ya misalkan mau ke game Arsenal atau game apa gitu jadi eh kita buat ya Oke jadi ini sih cuma model biasa ini dari aset pack ya Anda bisa bisa buat pintu sendiri atau apa jadi eh di model ini kita khususnya mau kalau menyentuh bagian kacanya ya kacanya itu yang belas ini tuh yang di tengah-tengahnya ini gitu ya eh tengah-tengahnya ini eh kalau touch maka akan pindah game lain gitu jadi di dalam glass ini kita akan bikin eh script ya script ini script oke lalu kita ketikin aja kita awal biasa deklarasi variable dulu oke abis itu kita bikin apa namanya ya lokal portal aja deh portal tuh eh itunya ya pindunya tadi script.parent jadi abis itu kita abis itu kita mau teleport ke game lain kita butuh namanya teleport service jadi kita eh lokal tele nih bisa apa aja sih nama variable kan sama dengan game get service teleport service oke nah ini lokal eh place ID atau place apa-apa aja nih Anda bisa ke game Anda ya ya ini kita tes ke game saya eh misalkan saya akan ambil saya akan ambil eh ini aja ya order of easy aja ya nah anda copy yang sini ini ada place ID atau e-game ID ya gue angka-angka ini dimasukin kedalamnya place ID gitu ya lalu kita satu lagi kita bikin supaya eh kan bisa teleport cuman sekali jadi kita bikin ini aja can teleport ini juga nama variable kita ceria oke oke jadi kita bikin event kita kalau portal eh kalau ada touch besok ada yang sentuh ya nih kalau gelas ada yang sentuh maka dia akan kita akan kontras connect ke eh kita nggak ada game ya eh pindah ya atau log teleport deh atau tele aja deh tele oke bukan telepon service tapi tele nanti kita bikin fungsi tele di atasnya lokal function eh tele-tgd ya masih sama ini ini yang menyentuh itu diapa cek human atau bukan kita atau player atau bukan maksudnya lokal player sama dengan game.players kita find first child jadi yang si ada part yang jentuh diatunya apa parentnya sama namenya jadi yang 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 ters kan bisa aja kakinya atau hand nah parentnya kan biasanya nama playernya nah namanya siapa namanya dia siapa oke jadi ini if player jadi kalau emang ada playernya eh dan can teleport statusnya masih true ya dan kita eh apa sih can teleportnya kita ubah jadi false dulu can teleport sama dengan false jadi supaya bisa dilakuin ini cuma sekali doang gitu jadi kadang kalau anda touch lagi eh kan ya butuh waktu untuk loading gitu ya jadi nggak pas antep ke apa ke pintu itu nanti dia bakal teleport tapi kan nggak langsung jadi butuh buku ini model kayak debounce gini sih ini pakai debounce juga bisa pokoknya tapi kita kasih nama variable can teleport atau apa aja nama variable tutsu anda habis itu teleport service kita yang penting ini bukan ini eh eh teleport nah yang ini ya kita pindahnya kemana ke place ID sama siapa yang mau di teleport player oke jadi Anda kalau mau ngetes ini ya ini anda save dulu aja ya save eh publish Roblox ya misalkan ini anda nama anda lobby eh tuh ada games itu ya jadi misalkan Anda punya beberapa game Anda ini bagian bikin lobbynya anda mau ke game-game anda yang lain anda bisa bikin pintu ini atau apa gitu lobby to my other game oke nih create eh eh kehnya close dan pas ini aja pas ini anda ke home ke game setting anda ke security anda hidupin allow third party teleports ya sebetulnya kalau ada yang pembuat yang sama nggak nggak mesti nggak mesti kayak gini tuh by enabling play card teleports other games between games jadi nggak nggak usah apa-apa tapi kalau anda misalkan mau teleport misalkan ke game lain gitu misalkan eh eh misalkan ke Arsenal atau ke game yang bukan buatan anda 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 nyalain tapi kalau anda mungkin kalau kebuatan game anda sendiri jadi itu nggak usah dinyalain juga bisa tapi amannya anda nyalain aja supaya anda bisa teleport ke game lain gitu eh oke hal ini udah jadi kayak gini oke kita tes dulu aja kita tes dulu ya tapi kita tesnya kita-kita publish ulang ini publish oke lalu ini anda eh close dulu aja close anda buka game anda tadi ya yang ini kan open place page oke kita play jadi kita tesnya di ini ya jangan bisa di Roblox studionya kan dia nggak bisa buka game lain jadi anda udah publish anda tesnya di Roblox player nya yang betulan ya jadi nggak bisa di studio intinya Oh pintunya sana juga oke kita kesana oke aja nanti kalau udah jentuh apa namanya nah udah jentuh itunya nah dia bakal nggak nggak langsung ya makan butuh 2-3 detik jadi baru pindah ke game yang lain ini ke game saya ya yang order of easy ya oke gitu kita kita coba sekarang akan pindah ke kita stop dulu kita lift oke kita baik lagi kita baik lagi ya ke sini kita edit lagi kita bakal bikin pintu ini eh misalkan kita teleport ke game lain ya misalkan kita kita duplicate aja modelnya ini kita misalkan bisa gini ada kalau model modelnya gini anda bisa ganti-ganti warnanya ya misalkan gitu tapi emang lebih gampang sih anda ini demo lah sih oke nanggap aja yang warna yellow aja lah ya nah ngapain yellow deh anda bisa ubah-ubah semuanya sih kayak gelasnya mana ini gelasnya kita ubah juga agak beda deh gini nah pokoknya ini lalu kita akan edit eh ini tadi gelasnya mana ini gelasnya scriptnya lalu kita akan cari game lain misalkan misalkan kita cari Arsenal nah ini ini ya nah anda copy ID ini ya copy game ini ya lalu anda ke sini oke nah anda ubah sini ini udah jadi ID nya Arsenal ya udah beda lagi lagi kan ada game Arsenal disini yang pintu yang kuning ini udah jadi kalau kita pindah itu ke Arsenal kita kita publish lagi aja publish Roblox ya lalu kita cari lagi oke oh ini tadi kan agak kita play lagi aja jadi musinya udah ada dua pintu yang satu pintu ke corridor of isi satu pintu lagi ke Arsenal ya ya anda mungkin anda bisa eh apa desain pintunya sendiri mungkin ada tulisan atau anda kasih gambar atau apa itu juga bisa anda desain pintunya gimana gitu ya anda bisa tulis di Arsenal atau di atasnya oke ini kalau kita sentuh mungkin butuh beberapa detik untuk pindah oke nah jangan tuh jadi udah otomatis pindah ya ke game lain gitu yang bukan buatan anda oke kita tutup dulu kita balik lagi ke Roblox studio nya oke ini jadi udah udah bisa ya dua ini lalu lanjut lagi ya kita akan bikin bikin jiwa ya jiwa untuk teleport jadi sekalian bikinnya ya jadi sama-sama buat teleport dipakai pakai part kalau touch ya anda nggak nggak musti bikin bintu kayak gini ya anda intinya anda intinya mau pakai cuman eh kayak gini gitu ya yang kepet gitu anda gini sama ada script sama seperti ini itu juga sama kan intinya dia di touch kan gitu ya jadi jangan lupa ya tapi kalau kayak gini anda jangan lupa diangkat ya kalau nggak dia bakal bisa gaya gaya-gaya gitu kan Oke ini udah nggak usah kita bikin apa tadi di jua ya start jua kita taplas screen juai lalu kita apa masukin lagi eh ini terseran nih anda mau bikin text button atau image button atau apa kita bikin dua sampel deh Oke kita bikin tetap dua apa yang satu ke koridor PC kita contohnya pakai text button aja ya oke eh yang ini Arsenal aja deh ini oke sini kita cari teksnya personal oke eh ke teks skill oke habis tuh kita ubah fontnya dikit aja karena fontnya kayaknya standar banget saya gotem black oke oke jadi nah yang di teks ini ini agak beda dikit ya sampe sama sih sebetulnya anda masukin dia bukan script tapi dia lokal script ya jadi kita bikin lokal teleport service lagi sama dengan game game get service teleport service ya lalu kita cari playernya local player sama dengan game dot players dot local player oke lalu ini kita bikin lokal place ID nya place ID tadi mau ke mana ya ke Arsenal kan oke ini kan ini kita udah copy aja sama kalau jadi anda tinggal ganti ke ID anda sebetulnya intinya oke mana tadi tuh kita di lokal script ya ini Arsenal kan oke jangan lupa jangan bukan satu tapi dua buat comment ya supaya nggak lupa aja kalau gini kan anak-anak nggak bakal tahu ini game apaan gitu ya oke eh eh lalu kita bikin eventnya ya kalau kalau dia ke klik script dot parent kan dia kan di sini text button maksudnya parent-nya ini kan kita ada mau kasih namanya juga nggak apa-apa eh kasih namanya tele to Arsenal channel oke cuma nama dong enggak efek tapi intinya kalau script dot parent-nya kan sini dot parent-nya itu kan lalu ada event mouse button one-click gitu ya jika di klik kita akan konekin ke suatu function oke kita teleport service yang tadi langsung kita akan teleport ke place ID sama siapa yang di teleport player oke jadi ini Arsenal oke ada satu lagi kita eh anda mau bikin juanya bagus atau kadang ada orang pakai image kan image mau itemnya itu tombol dibikin klik nanti dia bakal buka frame lagi tapi karena ini buat contoh intinya sama ya saya akan bikin satu lagi image button deh kita image pakai yang ini ya image button image button kita pindahin sini aja kita gedein dikit aja ya ini tergantung desain anda ya oke anda ke cari image oke anda klik yang sini image klik Nah kalau anda belum muncul kayak gini berarti anda belum publish place nya jadi anda seti media ya choose file tadi saya udah sempat download tinggi yang ada corridor of isi ya jadi anda cari thumbnail image sebut gitulah intinya anda save gitu jadi kecilnya Oke jadi anda juga tinggal copy ini tadi local script anda bisa pilih gini ati kanan copy ya lalu di image button klik button klik kanan face into nah itu jadi lebih cepat lah ya anda klik gini nah anda cari yang flash ID nya yang anda tujukan bukannya Arsenal ya tapi yang ini nih ini kan corridor of isi oke tinggal copy pindahin ke sini ke image button ya kan oke nih sama dia juga butuh waktu untuk kayak loading nggak bisa klik langsung pindahkan butuh waktu itu pakai koneksi internet segala macam jadi tergantung berapa lamanya biasanya sekitar 1-3 detik ya tergantung server tergantung jaringan segala macam oke ya yang penting anda sudah publish ulang ya berarti udah ada selesai udah ada jiwanya anda kalau klik kesini ke Arsenal anda klik kesini ke corridor of isi jadi anda cobanya mesti di Roblox nya ya di Roblox player maksudnya kita play oke itu jiwanya udah ada ini kalau ini Arsenal kita ini ke corridor of isi kita coba dua-duanya ya kita ke Arsenal kita klik nah dia langsung otomatis loading Arsenal ya kita tutup lagi gue tadi udah loading ya udah bisa eh yang favor lagi sama juga image button intinya juga pasti bisa sih jadi saya cuma menunjukin aja oke Anda tinggal ini kalau anda klik yang image buttonnya ini gitu Anda langsung bakal bisa langsung menunjuk ke game Anda oke itu dia bakal loading dulu intinya dah udah mulut dan ya udah situ deh gitu jadinya oke jadi gitu aja ininya apa videonya yang mengenai teleport ke ada game ya teleport ke game lain kan jadi disini ada dua intinya pakai pakai part Anda bikin mau pintu kayak gini atau cuman bisa diinject juga bisa atau anda bikin pakai jiwai Oke ini saya contoh pakai text button ini image button sama aja atau anda mau nanti lebih bagus lagi tinggal anda klik muncul teleport ke semua game-game Anda yang ada pernah buat gitu atau game Anda jadi teman Anda mau nyobain game Anda enggak mesti cari-cari linknya sama lagi atau apa tinggal anda bikin framenya gitu oke jika suka videonya please like dan subscribe dan tolong dukung terus Roblox Studio Indonesia bye bye